Assalamualaikum sahabat salihan Sudah menjalankan sholat subuh hari ini Sesungguhnya, sholat lima waktu memang sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim Namun terkadang banyak orang saat ini menjadikan sholat sekedar rutinitas saja Dan tidak merasakan manfaatnya Banyak di antara kita selalu menunda-nunda sholat Seolah-olah karena kita take and give kepada Allah SWT Kita menginginkan Allah SWT memberikan kesenangan kepada kita baru kita balas dengan sholat Astagfirullahaladzim Padahal keutamaan sholat sudah tertulis dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring Kemudian apabila kamu telah merasa aman Maka dirikanlah sholat itu sebagaimana bisa Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya Atas orang-orang yang beriman Tidak hanya menjadi amalan utama di akhirat kelak Tetapi dengan taat dan rajin menjalankan sholat Kita pun akan mendapatkan manfaat luar biasa bagi kesehatan Terutama gerakan-gerakan sholat yang baik bagi anatomi tubuh manusia Bahkan kalau dari kacamata medis Sholat merupakan gudang obat dari berbagai jenis penyakit Sahabat salihah mau tahu seperti apa manfaat yang kita rasakan dalam sholat Ini dia informasinya Takbiratul ikhram Makna dari takbiratul ikhram adalah ucapan takbir yang memulai pengharaman dari melakukan hal-hal yang dilarang dalam sholat Seperti makan Minum Berbicara kepada selain Allah dan Rasulullah SAW Gerakan sholat pertama yang dilakukan dengan postur berdiri tegak Mengangkat kedua tangan sejajar dengan daun telinga Kemudian melipat kedua tangan di depan perut atau dada bagian bawah Pada gerakan sholat seperti ini memiliki manfaat untuk melancarkan aliran darah, getah bening dan juga kekuatan otot lengan Saat sahabat salihah mengangkat kedua tangan Otot bahu akan meregang sehingga aliran darah kayak oksigen jadi lancar Untuk gerakan kedua tangan dilipat di depan perut atau dada bagian bawah Menghindarkan dari berbagai gangguan persendian Lalu ruku Sahabat salihah yang disebut dengan ruku sempurna adalah dengan ditandai Sahabat salihah, sholat yang dikerjakan tidak akan sempurna kalau kita tidak melaksanakan wudhu dengan baik Karena berwudhu itu wajib hukumnya Tapi pernah gak sih sahabat salihah mengalami kesulitan berwudhu terutama di tempat umum? Setelah ini salihah akan berbagi informasi mengenai berwudhu Jangan pindah channel